Berawal dari hujan, setelah asar, ada bocah, ada bocil yang sempat semalaman hilang terjatuh di sini. Di sini ada kulkas. Biasanya teman-teman suka penasaran ya, jika menemukan kulkasnya memang udah terbengkalai kayak gini. Jadi kamarnya, kamar dari sang bocah yang sempat menghilang semalam ya. Jadi gini teman-teman ceritanya. Terima kasih telah menonton! Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya, Ajis, Cis, 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 Cis! Oke teman-teman, kali ini saya berada di sebuah dusun, ya tepatnya di daerah sekitaran Kuningan, Jawa Barat. Di mana di sini ada sebuah rumah yang infonya memiliki kisah kelam, teman-teman. Saya nggak bakal cerita, nanti kita cek sambil berjalan aja ya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung ngecek aja. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan selamat dan kita bisa balik ke rumah. Kayaknya kita mulai! Yup, Kuningan, Jawa Barat. Masih berhubungan dengan hutan ya, dengan leweng. Di mana ada sebuah rumah yang memang kurang lebih 3 tahun kosong dan terbengkalai. Dikarenakan rumah ini memiliki kisah sedia, teman-teman. Wai men, kenapa ditinggalkan? Ya, mau sedikit cerita ya. Jadi, di sini ada sebuah jalur yang menuju langsung ke area sungai. Di mana terdapat sebuah perternakan kerbau, teman-teman milik. Nah, di sana ada rumah. Nanti kita cerita deh. Sebelum kita masuk ke sana, kita cerita di sini dulu. Jadi, dulunya ini adalah trek menuju ke sungai ya, teman-teman. Nah, yang sekarang udah rimbun banget. Selamat berawal dari hujan setelah asar. Ada bocah, ada bocil yang sempat semalaman hilang terjatuh di sini. Dia mengikuti jejak orang tuanya yang mencoba untuk mengecek perternakannya. Karena hujan ya, khawatir dengan ternaknya. Jadi, si ayah mengecek ke bawah. Tak ada kabar, nggak ada kabar setelah beberapa jam. Jadi, si istri menyusul ke bawah. Dan tanpa pengetahuan, si anak mengikuti yang berusia 4 tahun ya. Karena suami istri memiliki 2 anak. Di mana anaknya berumur sekitar 4 tahun dan 8 tahun ya, teman-teman. Oke deh, kita langsung cek rumahnya aja. Karena kita nggak bisa, nggak bisa baca situasi. Kadang hujan, kadang panas, men. Entah hutan berhubungan dengan pasti tumbuhan-tumbuhan liar kayak gini ya. Nah, jadi itu rumahnya ya, teman-teman. Rumah yang menyimpan kesedihan untuk keluarganya. Yang akhirnya membuat mereka trauma meninggalkan rumah ini. Nggak mau kejadian terulang kembali pada buah hatinya, teman-teman. Dan ini bisa kita petik juga sebagai pelajaran. Untuk berhati-hati ketika memang menjaga buah hatinya ya, teman-teman. Woy men, jadi udah penuh dengan ilalang-ilalang kayak gini ya. Oh, stop dulu, Jim. Nah, netah. Cuman kumbang. Jadi kita nggak bisa memungkiri namanya hutan. Yang memang rimbun dengan tumbuh-tumbuhan kayak gini. Udah pasti orai sama meong. Kalau psikopatnya nggak ada, teman-teman. Woy. Ada motor, oi. Ini, entah motor siapa ya. Dia udah dipenuhi kayak tumbuh-tumbuhan kayak gitu tuh. Entah punya pemiliknya. Ataukah. Atau yang lah, I don't know, men. I don't know. Kita fokus ke rumahnya aja deh. Fix rumahnya dikunci. Aksesnya cukup bikin ngerayah. Teman-teman lihat. Ih. Oke. Udah mau nangis. Pintunya nggak dikunci. Assalamualaikum. Jadi ini rumahnya ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 banyak banget sepatut teman-teman oke kita lanjut disini masih darah ya lantainya udah mulai kotor halo wajar lah 3 tahun keadaannya memang udah seperti ini ya teman-teman layarnya juga udah nggak ada kalau lihat dari bangunannya sih ini bangunan sekitar tahun 90-an ya dan disini terdapat lemari oh men jadi masih ada kulkas ya nanti kita cek ini kamar ibu dan bapaknya ya nanti kita cerita di kamar si bocahnya teman-teman disini banyak banget pakaian yang memang udah cek-cakan tuh itu apa ya ini apa sih apakah untuk membuat glowing men ini banyak banget bekas bekas tinggung entah pelembab pemutih atau apalah disini ada lemari ya teman-teman yang keadaan pakaiannya udah hamburadul di sini ada kulkas disini ada kulkas bisa teman-teman biasa teman-teman suka penasaran nih ya jika menemui kulkasnya memang udah terbengkala ya kayak gini why men kenapa kulkasnya nggak di bawah ya sayang banget udah belan sih nggak ada orang ya kita cek risernya deh ada pewarna rambut yap ada rokok dan bekas sirup kita tutup lagi teman-teman assalamualaikum banyak orang telah itu ada 1,2,3,4 banyak ya pakaian-pakaiannya memang bergeletakan ya teman-teman assalamualaikum masih ada ukas C santah ini apa sih oke ada atas sekolah juga oke ini jadi kamarnya kamar dari sang bocah yang sempat menghilang semalam ya jadi gini teman-teman ceritanya ini berawal setelah asar saat hujan yang cukup lebat membuat panik seorang ayah untuk mengecek peternakan atau ternaknya jadi beliau berternak kerbau yang berada di samping sungai bawah tadi ya karena lamanya sang ayah mengecek si ibunya khawatir dan menyusu menyusul ke sana ya memang tadinya sedang istirahat dimana hujan memang tepat banget untuk beristirahat ya tidur dengan suasana yang adem ini kamarnya kamar si kakak yang berumur 8 tahun dan adiknya berumur 4 tahun saat si ibu mencoba menemani mereka tidur si kakak tidur ternyata si adiknya dia ngikutin ibunya tanpa sepengetahuan dari seorang ibu itu ya teman-teman saat kembali dia mengecek dan tidak ditemukannya anak mereka yang berumur 4 tahun itu ya mereka panik di mencari bersama warga kesekitaran bawah sungai tadi ternyata gak ada teman-teman karena belum 24 jam jadi gak bisa untuk ya untuk melapor ya jadi memastikan pagi-pagi diketemukan dalam keadaan tertidur namun terselamatkan hanya shock dan gak mau bicara si bocanya akhirnya dibawa ke rumah dengan keputusan hasil musyawarah gak mau terulang kembali mereka akhirnya meninggalkan rumah ini ya teman-teman entah rumahnya kenapa enggak diurus atau ya memang dijual gitu ya teman-teman dan memang gak ada motor juga tinggal motor sah yang udah penuh dengan tumbuhan kayak gitu tuh woy man kita bisa petik dari kejadian ini ya untuk lebih berhati-hati saat menjaga buah hatinya teman-teman karena kita dititipkan kita diberi kepercayaan Allah SWT untuk menjaga buah hatinya kita lanjut oke disini ada lampu ada helm juga dan banyak sepatu tuh ya ada sepatu sekolah ada sepatu juga sepatu pantopel coba nih suara apaan sih jadi ya masih barang-barang emang berantakan dan ada buku-buku juga tuh disitu ada buku-buku berkas berkas dari pemiliknya ya teman-teman bisa dibuka tuh teman-teman oke lah oke lah udah cukup ya kita udah coba review wow men cukup gerak banget asli dan suara apa ya aku dengar gak sih oke suara hmm assalamualaikum positif mungkin kucing garong wow oke teman-teman karena udah kita coba review semuanya yang pada intinya kita harus peti pelajaran dari kisah ini ya dan banyak-banyak bersyukur gak boleh ngeluh dengan apa yang kita miliki dengan apa yang kita miliki saat ini ya karena itu udah rezeki yang Allah beri untuk kita oke karena udah burit men waktunya kita cabut terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dan baru gabung sangat terdukung dengan cara like share komen dan subscribe channelnya biar makin semangat lagi disini saya Jis Nur Rahman saya pamit undur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Samasuri sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax